Dia bergegas pulang sana, ditanya sama temannya, Mas Tia kamu mau kemana? Aku mau ngambil kuali, aku mau main kuali, aku juga punya kuali kok. Bu Mas Tia pun kesana pulang, langsung menuju ke arah gudang itu. Bu Mas Tia pun kesana pulang, langsung menuju ke arah gudang itu. Bu Mas Tia Udah 67 tahun dan masih suka ngedengerin cerita-cerita dari lapak horor. Terima kasih Bu Mas Tia udah berbagi cerita ini yang coba saya bawakan ke kawan-kawan semua di rumah gitu ya. Semoga kalau ada sesuatu yang positif bisa diambil yang positif. Kalau ada sesuatu yang negatif ya dibuang jauh-jauh gitu sesuatu yang negatif itu. Nah berikut adalah cerita dari Bu Mas Tia. Tapi sebelum kita kecerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah join atau gabung di membershipnya Lapak Horor. Dan gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Selain Lapak Horor, kita juga ada satu channel lagi namanya Ngobrol Horor. Dimana disana itu udah ada 150 cerita lagi. Untuk kawan-kawan yang belum tahu, mungkin kalau memang ada waktu bisa mampir ke sana kayak gitu. Nah sekarang balik ke ceritanya Ibu Mas Tia. Di salah satu kota yang lagi-lagi gak mau disebutin daerahnya itu, daerah mana. Nah kejadian yang dialami sama Ibu Mas Tia itu udah cukup lama, sekitar 60 tahun yang lalu. Jadi waktu itu Ibu Mas Tia itu masih usianya 7 tahun, masih kecil. Hidup dengan kedua orang tuanya, ada kakaknya satu sama ada adiknya satu perempuan. Kakaknya itu abangnya, masnya gitu. Hidup di rumah gubuk yang sederhana, 60 tahun yang lalu begitu ya. Mungkin masih jarang rumah-rumah yang kategorinya mewah atau rumah-rumah permanen yang udah pake batu-bata itu masih jarang banget. Jadi Ibu Mas Tia itu dengan keluarganya itu hidup di rumah yang sangat sederhana. Rumah gubuk dan rumah itu pun gak besar. Cuman memang ada dua bagian rumah di sana. Bagian utama itu adalah rumah utama. Dimana di sana ada ruang tamu, ada dua kamar, ada bagian di belakang. Dan bagian belakang ini masuknya luar. Itu untuk dapurnya, masak-memasak. Sementara di sisi lain, di belakang rumahnya Ibu Mas Tia itu, Di sana ada sebuah sama bangunan gubuk juga. Tapi memang diperuntukkan sama bapak ibunya itu untuk naruh barang-barang bekas. Boleh dibilang kayak gudangnya gitu. Dan ukurannya juga gak terlalu besar. Ukurannya itu lebih kecil, jauh lebih kecil dari rumah utamanya itu. Jadi begini, dari dulu Bu Mas Tia itu udah ngedenger cerita-cerita dari orang tuanya. Kalau mereka itu punya sebuah kuali. Kuali itu alat masak tradisional ya. Dan kualinya Bu Mas Tia ini terbuat dari tanah liat. Bukan yang dari tembaga gitu. Gak tau sih kalau yang tembaga namanya apa. Tapi ini yang dari tanah liat. Dan ukurannya itu cukup besar. Boleh dibilang bisa buat masuk anak-anak gitu ya. Itu untuk, apa namanya, untuk duduk di sana itu bisa. Jadi ceritanya itu begini. Cerita yang didapet turun-temurun dari bapaknya itu begini. Dulu, zaman kakek kamu. Kuali ini tuh bisa keluar beras sendiri katanya. Bisa keluar bahan makanan sendiri. Keluar jagung sendiri. Apa yang kita makan, apa yang kita butuhkan itu bisa keluar dari sana sendiri. Loh kok bisa pak? Iya, ini bapak juga gak tau. Katanya sih itu hadiah dari leluhur. Saat kita lagi kelaparan. Saat kita lagi gak punya sesuatu untuk dimakan. Maka lihat aja kualinya. Nanti di kuali itu, di dalamnya itu udah ada isinya. Katanya seperti itu. Dan Bu Mas Tia namanya anak kecil juga. Ya sangat mempercaya itu. Bahkan mungkin cerita-cerita seperti itu. Zaman dulu ya akan sangat mudah untuk dipercaya begitu ya. Karena orang-orang dulu kan memang jarang mempertanyakan gitu. Apalagi informasi segala macem itu kan masih sangat minim gitu. Jadi ya ada cerita seperti itu. Percaya begitu aja. Dan akhirnya kuali tadi tuh bener-bener dijaga. Turun-temurun dari kakeknya Bu Mas Tia ke bapaknya. Ya sampai sekarang begitu. Bahkan Bu Mas Tia sendiri itu untuk megang. Untuk main-main juga gak boleh. Katanya nanti pecah begitu. Jangan-jangan dimainin. Dan kuali tadi. Itu nyimpannya di satu ruangan. Itu tadi yang bangunan gudang. Ditaroknya di sana. Pokoknya bener-bener kayak sering dirawat. Bu Mas Tia kadang kan sering. Gini aja ya. Karena ini lagi yang menceritakan kisahnya Bu Mas Tia. Waktu kecil jadi panggilnya Mas Tia aja gitu. Ini mohon maaf ya Bu. Mohon izin ya Bu ya. Mas Tia kecil pun kesana. Sering nengokin. Maksudnya ke gudang gitu ya. Entah nyari mainan yang udah lama gak dimainin. Ditaroknya di gudang di sana. Mas Tia pun sering kesana. Dan ya kayak gitu ngeliat. Oh itu kualinya. Itu kualinya. Tapi kok bisa ya? Jadi ada tatakan dari bambu begini panjang. Itu disitu banyaklah gerabah-gerabah. Perkakas-perkakas begitu ditaroknya disitu. Salah satunya itu adalah kuali tadi. Bu Mas Tia tuh sampai ngeliatin dari bawah begini. Jaraknya nyimpannya tuh setinggi dadanya Bu Mas Tia. Bu Mas Tia eh Mas Tia tadi itu pun menunduk begini. Merunduk kesana ke bawahnya. Dicek ini berasnya keluarnya dari mana kok. Kata bapak bisa keluar beras sendiri begitu. Dan ah udahlah aku gak ngerti masalah beginian. Akhirnya Bu Mas Tia. Eh Mas Tia pun keluar. Keluar lagi melupakan hal itu. Sampai suatu hari. Mas Tia lagi main-main dengan teman-temannya. Dan ngeliat ada salah satu temannya disana. Lagi main-main dengan kuali juga. Cuman kali ini kualinya itu di bawahnya itu udah pecah. Mungkin dikasih sama orang tuanya ya. Udah sana buat mainan karena udah gak kepake. Dimain-mainin si anak tadi temannya Mas Tia itu. Masuk ke dalam kuali. Terus kayak diputerin begini. Diputerin. Itu kan zaman dulu udah seneng banget kan. Mainnya tuh di lapangan. Dan kayak gitu berganti-gantian. Disitu Mas Tia jadi keinget di rumah. Loh aku kan juga punya kuali itu. Dan kualinya gak dipake. Mungkin kalau buat main-main begini gak apa-apa kali ya. Mas Tia pun hari itu langsung bergegas pulang. Waktu itu siang hari. Dia bergegas pulang sana. Ditanya sama temennya. Mas Tia kamu mau kemana? Aku mau ngambil kuali. Aku mau main kuali. Aku juga punya kuali kok. Bu Mas Tia pun kesana pulang. Langsung menuju ke arah gudang itu. Dibuka ditengokin. Karena gudangnya itu gak dikunci. Kayak cuman pake kawat atau apa doang. Diikat begini ya. Dibuka sama Mas Tia. Masuk ke dalam sana ngeliat kualinya. Dilihat-lihat. Kualinya masih bagus. Belum pecah. Kalau temenku itu udah pecah. Ini kalau masih bagus begini. Kalau aku naik diatasnya. Diputer. Pasti puterannya itu akan lebih lama. Akhirnya diambil sama Mas Tia tadi. Lah kok ternyata berat. Aku gak bisa ngambilnya. Mas Tia pun keluar lagi. Manggil dua orang temannya. Manggilnya cuman satu orang sebenarnya. Bantuin aku yuk ngambil kuali katanya. Ayo 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 diambil. Nah salah satu temennya ikut. Akhirnya bertiga mereka kesana ke gudang. Masuk ke gudang semua. Wah Mas Tia kuali kamu besar banget gitu. Iya ini besar gak pernah dipake. Yuk ambil yuk ambil yuk. Terus dipake buat mainan. Akhirnya diambil mereka bertiga. Dan kuali tadi itu berhasil diturunin. Setelah berhasil diturunin. Mereka pun bekerja sama ngangkut kuali tadi bertiga. Dengan susah payah. Karena ternyata lumayan berat. Ya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mas Tia kecil dan kawan-kawan. Ternyata lumayan berat. Dikeser-keser kesana. Sampai akhirnya tuh begini. Salah satu dari temannya itu bilang. Kita mainnya disini aja yuk jangan disana. Kalau disana nanti kebanyakan orang. Ganti-gantinya lama gitu kan gilirannya. Oh iya bener juga kata Mas Tia. Yaudah kita mainnya disini. Dan mereka itu mainnya. Gak jauh dari gudang tadi. Masih di kawasan belakang rumahnya Mas Tia disana. Di kebun. Kebun yang memang rapet sama pepohonan yang cukup banyak. Ada pohon bambu disana. Ada pohon jambu klutuk. Ada pohon mangga kayak gitu. Macem-macem lah pokoknya. Jadi atasnya rapet. Bawahnya itu jadi bersih kayak tanah begitu aja. Ditarik-tarik diseret-seret kesana. Dan udah lah sampe. Kita mainnya disini aja yuk. Ayo ayo ayo. Aku yang pertama ya. Aku yang pertama ya kata Mas Tia seperti itu. Iya iya kamu yang pertama. Ini gimana ya aku belum pernah nyobain. Yaudah kamu masuk aja. Nanti duduk. Nanti duduk disitu. Terus nanti kita puter begitu. Kita puter nanti kalau udah lama yaudah gantian sama kita-kita sama aku. Oh iya iya iya. Akhirnya apa? Mas Tia pun masuk ke dalam kuali tadi. Dia duduk begini ya. Ya apa namanya lututnya tuh ditekuk gini. Dan itu tuh mepet banget pas. Akhirnya apa? Mulai diputer sama temannya. Ser. Ser. Mas Tia pun mulai ketawa-tawa. Dia ketawa seneng banget. Ternyata enak. Bisa muter di atas kuali ini. Bisa duduk di kuali ini. Itu nyaman banget. Ser aku tuh kayak rasanya tuh terbang gitu. Dan tiba-tiba Mas Tia itu jatuh. Kualinya oleng gitu. Waktu kualinya oleng. Mas Tia masih bisa ngeliat teman-temannya tuh muter begini. Karena lumayan cepet. Zet 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 zet. Masih ngeliat teman-temannya muter. Begitu Mas Tia jatuh ke samping. Berk gini. Dan kualinya ternyata pecah. Pecahnya tuh gak hancur kecil-kecil. Gak. Tapi kayak kebelah jadi dua gitu. Berk dan Mas Tia itu jatuh ke sana. Begitu jatuh. Dia kan refleks langsung. Ngebersihin tangannya begitu. Takutnya ada yang lecet atau apa. Begitu dia bangun begini. Suasana di lingkungannya itu udah berubah semuanya. Udah bukan di belakang rumahnya Mas Tia. Di sana itu tanah yang cukup lapang. Ada beberapa rumah gubuk di situ. Yang jelas salah satunya di sana itu ya bukan rumahnya dia gitu. Rumahnya Mas Tia itu udah hilang. Gak ada. Itu rumah-rumah gubuk yang lebih kecil-kecil. Di situ juga ada belasan atau puluhan orang. Orang orang dewasa ada anak-anak kecil juga. Dan di ujung sana. Mas Tia itu ngeliat ada seorang kakek-kakek. Udah rentak badannya kurus buka baju. Pake celana pendek. Celana pendeknya itu apa? Bu Mas Tia itu gak tau. Yang jelas seinget dia itu ya itu. Pake celana pendek udah gitu aja. Di atasnya itu kayak pakek. Penutup kepala mirip belangkon. Warnanya biru. Sementara di bawahnya itu warnanya abu-abu. Ngedatengin. Loh putuku kok. Anu apa ya. Bilangnya tuh lupa. Pake bahasa Jawa. Loh putuku keneng apa gitu maksudnya. Loh cucuku kamu kenapa? Niki mbah. Ini mbah saya tuh jatoh. Habis main kuali. Lah orang kuali kayak gitu kok buat mainan. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu kan buat masak. Buat makanan. Kok buat mainan diinjak seperti itu. Itu nggak boleh do. Katanya kayak gitu. Si kakek tadi bicaranya tuh lembut banget. Dan entah kenapa. Bu Mas Tia. Waktu ngeliat kakek tadi kok rasanya klik gitu ya. Aku kok kayak kenal sama orang ini. Tapi aku nggak tau. Ini siapa. Seperti itu. Dan akhirnya. Iya mbah maaf. Iya mbah maaf. Iya mbah. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kualinya mbah benerin. Bisa mbah. Bisa. Tenang aja. Nanti mbah benerin. Yaudah. Kamu bangun dulu. Sini sini sini. Kamu udah makan belum gitu. Dan ternyata itu memang. Kayak. Siang hari. Jam. Makan siang. Dan. Mas Tia kecil waktu itu tuh udah ngerasa lapar. Belum mbah gitu. Yaudah sini ikut si mbah. Kita makan. Kita makan rame-rame itu disana banyak temen-temen kamu. Mas Tia pun ikut kesana. Dan saat lagi jalan. Mas Tia itu inget. Temenku yang tadi. Waktu ya. Waktu dia ngebayangin. Itu disana banyak temen-temennya. Disitu. Siapa namanya. Mas Tia itu jadi keinget. Ini temenku yang dua orang tadi. Kemana. Mas Tia pun nengok ke belakang begini. Disana gak ada apa-apa. Disana cuman ada kuali terbelah begini. Mbah. Terus. Siapa mbah. Mas Tia tuh nanya. Mbah. Itu kualinya gimana. Gak apa-apa. Nanti si mbah ambil. Udah sini kamu makan dulu. Kamu makan dulu. Akhirnya. Mas Tia pun ngikutin si mbah tadi. Nah disitu. Ada beberapa anak kecil. Dengan baju yang sangat sederhana gitu ya. Kayak pakai kemben-kemben doang. Kainnya pun kasar. Mas Tia juga seperti itu. Waktu itu waktu kecil ya. Bajunya. Baju-baju seadanya. Baju-baju seadanya seperti itu. Dan mereka tuh langsung akrat. Dikasih. Diambilin makanan. Waktu itu tuh makannya tuh nasi jagung. Warnanya kuning nih. Diambilin pakai kayak batok kelapa. Dikasih ke Mas Tia tadi. Mas Tia pun langsung makan gitu. Gimana Nduk enak. Enak mbah. Enak gitu. Ya sudah. Kamu makan dulu. Si mbah mau ambil kualinya ya. Mau tak benerin. Oh njimba anjim. Orang tua tadi. Kakek-kakek tadi pun kesana. Ngambil kualinya. Nah kualinya dibawa kesitu. Ini sudah bener. Mas Tia disitu. Waktu kecil. Itu gak berpikir yang aneh-aneh. Loh kok udah bener gitu. Itu gak taunya. Oh nggih maturno pun bang. Ngeliat kualinya tuh. Udah gak pecah lagi. Disitu pikirannya cuma satu. Aku gak dimarahin sama bapak ibuku gitu. Aman pokoknya begitulah. Pikirannya sesimpel itu ya. Dia gak bertanya-tanya yang lebih-lebih. Yang aneh-aneh kayak. Dan akhirnya mereka pun makan gitu. Si kakek tadi pun ikut makan disana. Terakhir. Masih ada yang mau nambah. Nggak. Nggak mba maturno pun. Udah kenyang semuanya. Mereka menjawab seperti itu. Kamu dok mau nambah. Nggak. Kayaknya sampun mba. Udah ini udah kenyang mba. Terima kasih. Akhirnya ya sudah ini si mba makan ya. Oh njimba ya. Udah si mba tadi. Si kakek-kakek itu. Makan sisa dari anak-anak kecil itu ya. Diambil. Ini si mba sisain sedikit. Nanti kali aja bilangnya udah kenyang. Tapi ternyata masih lapar gitu. Jadi si mba sisain ya. Nanti buat siapa aja yang mau. Nah si mba ambil sedikit. Dan si mba pun ikut makan disana. Setelah selesai makan. Si mba tadi pun ngajakin. Ayo kita pindah yuk main disana. Ayo main disana. Nah ini si siapa Mastia. Si mba itu tuh kenal sama ini. Ini namanya Mastia. Dia kesini tuh bawa mainan. Mainan opo mba. Mainan opo. Ini ada mainan kuali. Loh kuali mba. Dolanannya mainannya tuh gimana. Udah pake bisin dulu aja ya. Cara mainnya gimana mba. Ini tadi Mastia itu. Mainnya tuh dinaikin. Terus diputer-puter. Dan Mastia jatuh. Kualinya pecah. Kan gak boleh. Harusnya kuali itu gak boleh diinjok begitu. Karena kuali kan buat masak. Buat makanan. Itu gak boleh diinjok. Buat main-main kayak gitu. Saru kata si mba nya. Lah terus kita mainnya. Apa Mba? Salah satu dari anak itu. Mastia cuman ya bengong aja. Dia hanya berpikir. Kualinya baik-baik aja kan. Ya udah baik-baik aja. Berarti aman. Udah sebatas itu doang. Nah ini yang banyak nanya tuh. Yang anak-anak kecil. Yang sebayanya. Mastia tadi. Yaudah gini aja. Nanti kita main tebak-tebakan. Kata si mbah tadi. Akhirnya tebak-tebakan apa Mbah? Yaudah nanti lihat aja. Ikut. Ayo kesana. Kualinya pun dibawa sama si mbahnya. Dipinggang begini. Mereka semuanya tuh ngikutin. Ada sekitar tujuh anak disana. Termasuk Mastia kecil. Mereka ngikutin semuanya. Ke sebuah tanah yang lebih lapang lagi. Dimana disitu tuh. Udah gak ada orang berdagang. Mastia itu baru gak ternyata. Oh ini mirip kayak pasar ya. Ada yang gak tau namanya apa. Pokoknya jualan sayur-sayuran begitu. Mungkin kalau sekarang ada yang jualan kayak urap. Makan-makanan. Ada yang jual mainan-mainan juga. Dari sisa-sisa tanaman. Apalah dari batang pohon pisang kayak gitu. Tapi Mastia itu gak fokus ke arah sana. Tapi ya kurang lebih seperti itu kondisinya. Rame disitu bapak-bapak. Ibu-ibu bapak-bapaknya juga. Ada yang megang ayam. Ada yang megang burung. Pokoknya begitulah. Mastia itu menganggap. Ibu Mastia sekarang itu berpikir. Mungkin dulu itu adalah pasar disana. Nah si Mbah tadi tuh agak minggir ke sana. Kesebelah. Dimana disitu juga ada ruangan terbuka. Tanahnya itu tanah kering. Dan agak berdebu. Waktu itu memang suasananya itu gak terlalu panas. Tapi gak terlalu terang. Gak terik. Tapi gak mendung juga. Gak gelap juga maksudnya. Lebih mirip kayak ke mendung. Temaram. Adem. Nah di tempat tadi si Mbah itu kualinya kan ditaruhnya ngadep ke atas. Nah sekarang tebak-tebakan ya. Ini nanti kualinya si Mbah tutup. Nah begitu dibuka. Nanti kalian nebak sebelum dibuka. Kira-kira apa yang keluar. Akhirnya ditutup begini. Udah mulai. Iya mulai si Mbah. Si Mbah mulai. Ditutup begini. Grep. Ayo coba tebak apa. Ada yang nyebak ayam. Burung gitu. Kucing atau apalah. Nyebaknya kebanyakan binatang. Nah si Mastiyah itu nebaknya beras gitu. Karena gak tau ini mungkin alam bawah sadar. Dia itu mengingat kuali tadi menghasilkan beras. Jadi yang keluar itu beras. Beras Mbah. Dibuka si Mbahnya itu bingung. Beras. Iya beras Mbah. Dibuka begini. Bro. Ternyata yang berhasil ngejawab itu adalah Mastiyah. Yang keluar adalah beras. Dimana kata Mbak Mastiyah tadi. Menurut si Mbah itu. Ini disini. Kita jarang makan ini loh. Duh. Ngomong juga kayak anak-anak kecil. Itu yang ada disana juga pada ngambilin begini. Disini itu kita makannya. Kadang singkong. Kadang nasi jagung. Kita jarang makan yang seperti ini. Kok kamu bisa gitu. Mendatangkan beras kesini. Kayak gitu. Mbah Mastiyah. Siapa Mastiyah kecil kan bingung ditanya. Gak tau Mbah. Gak tau. Katanya cuman begitu doang. Bingung lah intinya ya. Setelah itu. Yaudah. Ini berasnya si Mbah ambil ya. Oh ngein-ngein Mbah. Yang anak-anak kecil yang lain itu sebenarnya gak terlalu tertarik. Karena mereka tuh lebih tertariknya. Kalau yang keluar ayam atau mainan atau apa gitu ya. Ya cuman gitu doang. Akhirnya diambilin sama si Mbahnya. Dikumpulin dari kain yang ada. Yang apa namanya. Yang melilit di badan dia. Itu dikumpulin disitu dibungkus begini. Ayo main tebak-tebakan lagi yuk. Ayo ditutup lagi. Kali ini si Mbahnya itu. Mukanya menurut Mastiyah. Mukanya udah gak terlalu ceria. Kayak orang yang lagi memikirkan sesuatu. Beda dengan yang pertama gitu ya. Ayo ini apalagi yang keluar. Tebakannya gak jauh-jauh dari binatang sama buah-buahan. Jambu gitu. Kelapa atau apa seperti itu ya. Tetep Mastiyah itu ngejawabnya. Beras lagi. Begitu dan begitu. Dibuka. Nah saat ngejawab beras lagi. Si sosok kakek-kakek tadi. Itu langsung kayak ngeliatin begini ya ke Mastiyah. Dibuka lagi ternyata itu beras lagi. Dan kali ini yang kedua. Berasnya itu lebih banyak. Wah. Ya sudah hari ini selesai dulu aja ya. Sekarang selesai dulu ya. Gak apa-apa nanti kamu ikut si Mbah. Kalian semua ikut si Mbah. Pokoknya hari ini main-mainnya selesai. Kita masak gitu. Wah ayo Mbah. Ayo Mbah kita masak. Mastiyah cuma ngikut-ngikut doang. Dia gak ngerti apa-apa. Berasnya itu yang tadinya ditaruh di kain. Karena kainnya udah gak cukup. Dimasukin lagi. Karena posisinya tengkurup ya. Begitu ditarik begini kan tumpah begini. Nah beras tadi dimasukin lagi ke dalam kuali. Termasuk yang ini. Yang diikat di kainnya si Mbah tadi. Dimasukin juga ke kuali. Dan diangkat kesana. Ayo kita masak di rumahnya si Mbah. Mereka pun kesana. Ini gue jadi inget. Ini loh. Ipin-upin. Upin-ipin ya. Karena ada sosok datuk itu ya. Kayak gitu mungkin. Si Mbah tua sama anak-anak kecil aja. Kebawa kesana. Simbah tadi tuh dibawa kesana. Dibawa ke rumahnya. Rumahnya tuh gubuk kecil. Di pojokan sana. Bakar tungku. Begitu nah si Mbahnya. Ini berasnya. Nanti dicuci dulu ya. Akhirnya dicuci sama si Mbahnya. Itu yang anak-anak itu juga pada ngikut. Termasuk mas dia juga ikut kesana. Dicuci begini. Sampai bersih. Dibuang airnya. Oh ini udah bersih. Dikasih air. Terus dimasak. Ditungku. Ditungguin sama bocah-bocah itu ya. Kok lama ya Mbah? Nggak mateng-mateng gitu. Iya sabar sebentar lagi gitu. Sini kita main gambar-gambar dulu. Nah setelah itu main gambar-gambar disana. Lebih tepatnya tuh begini. Simbah itu tuh ngajarin aksara. Aksara Jawa waktu itu. Ini bacanya ini. Itu kayak main sekolah-sekolahan. Ini ha atau ho. Ini no. Co. Roko. Seperti itu. Hono coroko. Dan seterusnya. Disitulah pertama kali. Mas Tia kecil melihat yang namanya abjad. Dan disana. Mas Tia itu belajar. Dan tau beberapa huruf ya. Sampai akhirnya itu tau. Nah setelah itu. Ada bunyi klutuk-klutuk-klutuk-klutuk. Itu kualinya kan yang buat masak tadi. Ditutup pakai kayu gitu. Dan itu sampai bunyi klutuk-klutuk. Nah simbahnya nengok. Wah sebentar lagi mateng. Ditutup lagi. Sampai akhirnya. Mereka melanjutkan itu tadi. Sampai akhirnya simbah itu. Nasinya udah mateng. Nasinya. Berasnya udah mateng. Waktu itu nyebutnya. Berasnya udah mateng. Berasnya udah mateng. Wah. Beras yang tadi mbah. Iya. Beras yang tadi udah mateng. Kalian mau makan lagi gak? Mau mbah. Mau. Mas ini. Apa namanya. Gak kekenyangan nanti. Enggak mbah. Kita mau nyobain. Kita mau nyicipin. Akhirnya apa? Diambilin. Sebentar ya simbah. Simbah ambil daun pisang dulu. Ngambil daun pisang dulu simbahnya. Di sobek-sobek daun pisangnya. Diambilin begini. Pake centongnya juga centong kayu. Diambil begini. Taruh. Nih satu. Lagi ini dua. Ini tiga. Dimakan begini. Tep. Gimana rasanya? Enak mbah. Enak. Sebentar ya. Simbah ambil garam. Digaramin sedikit begini. Dimakan lagi tuh. Mbah ini enak banget mbah. Ini enak banget. Nah simbah tadi. Senyum ke. Mas Tiah. Mas Tiah kecil. Maturno won yondo katanya. Nuh. Terima kasih apa mbah. Iya. Terima kasih. Karena kamu udah. Datang kesini. Udah ngasih beras ke simbah. Kesimbah dan ke teman-teman kamu ini. Katanya seperti. Mas Tiah kan bingung. Ini maksudnya apa. Aku gak ngerti. Anak sekecil itu. Gak ngerti lah. Pikirannya belum sekompleks itu ya. Apalagi anak zaman dulu gitu kan. Dimana informasi itu sangat terbatas. Bawa beras. Aku orang aku gak bawa beras. Orang aku main kuali. Diputer-puterin jatuh. Tahu-tahu kesini gitu. Mbah aku tuh pengen pulang mbah. Oh ya sudah. Kamu pengen pulang sekarang dong. Iya. Terus. Itu kualinya gimana mbah. Masih panas mbah. Gak apa-apa si mbah cuci dulu. Itu berasnya masih banyak disana. Ya nanti kayaknya berasnya itu gak bakalan habis gitu. Kata si mbah itu. Sebentar ya mbah. Bersihin dulu kualinya. Oh jih mbah akhirnya kualinya dibersihin sama si mbahnya ke belakang. Dibawa balik lagi. Ini kualinya udah bersih. Wah terima kasih mbah. Terima kasih. Mbah. Aku pulangnya kemana ya mbah ya. Ya udah gini aja. Kamu naik lagi ke kuali. Mbah kan katanya gak boleh naik ke kuali. Ya gak apa-apa kan kamu mau pulang. Udah gak apa-apa kali ini mbah maafin. Tapi jangan diulangi lagi seperti ini ya. Maaf tadi kayaknya videonya keputus. 30 menit kameranya otomatis mati. Jadi barangkali ada cerita yang kehilang. Tadi gak tau putusnya dimana. Yang intinya itu tadi. Si mbah tadi tuh bawa kualinya kesitu. Udah bersih ini kualinya udah bersih. Terus nanya kan si mas Tiah itu. Mbah ini pulangnya gimana? Ya udah kamu tinggal naik aja. Nanti diputerin. Nah disitu kan mbah mas Tiah inget. Bahkan gak boleh masuk ke kuali. Buat gitu itu kan buat makanan. Yaudah gak apa-apa. Sekali ini aja. Buat kamu pulang. Tapi ini inget ya. Yang disini ya. Jangan main-main begini lagi. Kualinya jangan dinaikin. Itu gak boleh. Itu saru gitu. Oh njimba njimba. Dan akhirnya disana. Mas Tiah tuh kayak pamitan. Aku mulai seo. Aku mulai seo. Aku pulang dulu ya. Aku pulang ke anak-anak tadi. Iya mas Tiah. Nanti kesini lagi ya. Iya nanti aku kesini lagi. Mas Tiah pun naik ke dalam kuali. Ayo ini temen-temennya. Bantu diputer mas Tiahnya. Akhirnya apa diputerin sama temen-temennya. Serrr gitu. Mas Tiah pun ketawa-tawa. Serrr gitu. Ketawa-tawa lagi. Sampai. Mungkin saking gelinya. Saking takutnya. Kayak naik komedi puter begitu. Dan itu cepet banget. Mas Tiah nutup. Nutup muka begini. Dan setelah dibuka. Itu anehnya tuh begini. Setelah dibuka. Mas Tiah itu. Lagi ada di dalam kuali. Cuman posisinya tuh di gudang. Dia nangkring loh. Kok aku jadi tinggi. Begini. Ini kualinya. Loh loh loh. Kualinya udah di atas lagi. Udah ditatakan bambu yang. Dimana kuali tadi disimpen. Mas Tiah nengok-nengok. Bingung kan. Dia mau keluar agak susah. Karena posisinya di atas. Nanti jatuh. Dia nyoba begini. Terus akhirnya teriak-teriak. Manggir. Pak bu. Pak bu. Nah setelah itu. Baru ada kedengeran. Suara rame-rame. Wah. Iku-iku Mastia. Iku-iku Mastia. Iku-iku Mastia. Dan akhirnya Mastia. Kesana. Eh apa sih. Bapak sama ibunya tuh. Datangin kesitu. Loh loh loh. Kok kamu bisa disini. Kamu bisa disini. Orang aku dari tadi disini bu. Yaudah turun-turun-turun. Akhirnya diturunin semua sama warga juga rame-rame. Mastia dibawa masuk ke dalam rumah. Kesana. Ditanya-tanya. Waktu itu rumahnya tuh berjubel gitu ya. Rame banget disitu. Ditanyain. Mastia pun menceritakan perihal apa yang dialami tadi ya. Ketemu sama kakek-kakek. Masalah beras itu diceritain semuanya. Ke bapak sama ibunya. Disaksikan warga juga. Sampai gilirannya Mastia itu nanya. Pak bu emang tadi aku gimana sih kok bapak sama ibu jadi nyariin aku. Nah si bapaknya jelasin. Menurut si ini sama si ini. Menurut nih temen kamu. Yang tadi mainan muter-muter kuali itu. Kamu lagi diputer-puter. Tiba-tiba kamu yang gak ada hilang gitu. Oh masa sih pak. Iya kamunya hilang. Pantesan kamu gak tau nih. Kamu digondol sama siapa gitu. Bapak udah bilang. Jangan mainin kuali ini. Ini kuali peninggalan dari kakek buyut kamu. Jangan sampai pecah kata bapaknya. Tapi disana karena banyak warga. Si bapak tadi tuh gak ngebuka masalah beras tadi ya. Yang di awal disebutin katanya bisa. Kalau kita lagi kelaparan. Kita gak punya apa-apa. Nanti akan muncul beras dari kuali itu. Waktu itu gak dibuka. Karena ada warga. Takutnya nanti warga jadi kepingin. Jadi dicolong kualinya gitu kan. Jadi itu tetap dirahasiakan. Yaudah kayak gitu. Kok bisa sih pak aku hilang. Ya kamu hilang. Dan akhirnya kami semua warga ini nyariin dong. Udah. Dan waktu itu ternyata itu udah sore. Udah sore. Dan udah lewat satu hari begitu. Iya ini kita udah seharian. Dari pagi kemarin sampe sore sampe malem. Ini udah dicariin semua sekampung. Kamu gak ada. Entah kemana. Dan ini baru tadi. Untung kamu teriak. Kalau kamu gak teriak ya. Gak tau bapak sama ibu bisa nemuin kamu. Atau enggak. Kayak gitu. Dan ya. Alhamdulillahnya semenjak hari itu. Masya pun disana. Sebenernya waktu itu. Ada keinginan buat mainin kuali itu lagi. Buat diputerin lagi. Tapi. Karena udah pernah ada kejadian seperti itu. Akhirnya. Kuali tadi. Sama bapaknya itu naroknya dipindah. Jadi diikat begini. Digantung di atas. Yang itu udah bener-bener di luar jangkauannya. Masya. Kalaupun Masya nyampe megang begini. Dia gak bisa ngambil dari atas gitu. Yang digantungin ke. Atapnya ini ya. Atapnya gubuk itu. Jadi mau gak mau ya. Waduh. Aku padahal pengen main kesana lagi. Disana itu. Aku bisa belajar gitu kan. Sampai bapaknya tuh bingung. Bapak sama ibunya itu gak bisa baca tulis. Mas Tiah bisa menulis disana. Aksara Jawa Masya. Di usia sekecil itu. Sampai dia itu ngajarin. Anak-anak teman-temannya. Sampai bapak sama ibunya itu diajarin nulis gitu. Jadi ya. Semenjak hari itu. Banyak orang bisa baca tulis disana. Di kampungnya. Ibu Mas Tiah tadi. Sewaktu Ibu Mas Tiah masih kecil. Ya kurang lebih. Ceritanya seperti itu. Ibu Mas Tiah itu. Cuman sekali-kalinya doang. Bermain kesana. Mungkin alam seberang. Mungkin dimensi lain. Mungkin alam gaib gitu ya. Dan pengen kesana lagi. Tapi udah gak bisa. Karena kualinya udah disana. Dan sekarang kualinya itu masih ada sama Ibu Mas Tiah. Masih dipegang. Dan kuali itu masih disimpen. Sampai sekarang pun alhamdulillah begini. Apa yang disebutkan sama almarhum bapaknya Ibu Mas Tiah. Kalau kuali itu bisa ngeluarin beras. Gak pernah kebukti sama Ibu Mas Tiah sama sekali. Karena memang dari dulu nyampe sekarang. Ya Bu Mas Tiah boleh dibilang. Gak pernah kelaparan begitu ya. Meskipun lapar. Ada makanan. Meskipun seadanya. Tapi dia masih bisa makan. Jadi pikirannya kayak gitu. Oh mungkin karena memang aku gak pernah kelaparan. Aku ada aja yang dimakan gitu. Makanya ya itu mungkin kondisinya belum terlalu darurat. Dan kuali ini belum bekerja. Tapi apapun itu ini adalah warisan leluhur yang harus aku jaga. Dan kuali itu sekarang masih tersimpan baik-baik di rumahnya Ibu Mas Tiah tadi. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf. Nah mungkin biasanya ada pertanyaan. Siapa sih mbak-mbak itu? Ibu Mas Tiah juga gak tau sampai sekarang gitu. Apa yang gak diceritakan. Anggap aja Ibu Mas Tiah itu memang gak tau sama sekali. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih Ibu Mas Tiah udah berbagi cerita ini. Semoga Ibu tetap diberi kesehatan ya panjang umur. Terima kasih juga buat kawan-kawan semua yang udah menonton. Udah mendengarin cerita ini. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita tetap dimudahkan dalam hal apapun. Termasuk kemudahan dalam hal riski. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horror. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.